Sebagian masyarakat pernah mengalami nyeri di sekitar tenggorokan yang disebabkan oleh peradangan pada amandel yang disebut tonsilitis yang diakibatkan oleh infeksi virus atau bakteri. Biasanya gejala utama yang dirasakan adalah rasa sakit ketika menelan, suara menjadi serak, demam, batuk, sakit kepala dan bau mulut tidak sedap. Secara fisiologis amandel atau kelenjar tonsil berfungsi sebagai lini pertama pertahanan tubuh untuk mencegah infeksi pada anak-anak. Tapi seiring bertambahnya usia dan makin kuatnya daya tahan tubuh, fungsi dan ukuran amandel secara perlahan akan menyusut. Dokter spesialis telinga hidung tenggorokan kepala dan leher dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Fauzia Fardiza mengatakan, Anak yang mengalami radang amandel berulang beberapa kali dalam satu atau dua tahun disertai keluhan tidur mendengkur, bernapas melalui mulut hingga mengganggu proses pernapasan, dianjurkan untuk menjalani tonsilektomi atau operasi pengangkatan amandel. Tapi bila indikasinya ringan, artinya hanya terjadi sekali dalam setahun dan tidak disertai keluhan mendengkur, tidak mengganggu proses pernapasan, anak tetap bernapas dari hidung bukan dari mulut, maka cukup diterapi dengan antibiotik, antiradang, penurun demam dan vitamin. Kalau mereka misalnya dalam setahun empat kali, dalam dua tahun enam kali, kita biasanya kita pikirkan untuk mengangkat si amandel ini. Karena ada anak-anak juga yang dengan resiko, misalnya dia punya kejang demam, kalau dia terinfeksi sering-sering dia kejang. Atau ada anak-anak yang sudah mengganggu si adenoidnya yang di belakang gede, menutup saluran tuba estasius, jadi ada gangguan telinga juga gitu. Jadi kalau keadaan sudah ada komplikasi yang mengganggu, apalagi ada gangguan jalan napas tadi, yang saya sebut sebagai slip up-nya, ya kita harus angkat. Sementara pada orang dewasa, radang amandel berulang dapat dipicu oleh faktor gaya hidup. Kebiasaan mengkonsumsi makanan pedas, minum-minuman dengan kadar keasaman tinggi seperti kopi dan soda, dapat memicu naiknya asam lambung. Asam lambung juga dapat menyebabkan terjadinya radang pada amandel dan tenggorokan. Bila radang amandel sudah kronis, sisa-sisa makanan akan masuk di sela-sela sekitar amandel dan bercampur dengan bakteri, sehingga akan muncul bercak-bercak putih di jaringan amandel. Bila sudah muncul, keluhan tidur mendengkur atau slip apnea dapat dipertimbangkan untuk dilakukan tonsilektomi. Jadi kita lihat bahwa indikasi juga salah satunya adalah kalau ukuran tonsilnya kanan-kiri beda. Kayak ini kita bilangnya T2, yang ini T4. Kemudian dia lebih besar, lebih besar dominan banget. Kemudian kita lihat bahwa sudah ada gambaran kronis, berarti ada deritus, keputihan, itu kita bisa bilang ini sudah kronis. Nah, ada nanahnya itu biasanya terjadinya bukan di sini, tapi di peritonsil. Karena nanahnya terkumpul di sini, ufulah akan kedorong ke ujung. Dan biasanya pasiennya benar-benar nggak bisa makan. Pada saat dilakukan tonsilektomi, bagian mana yang mungkin akan dibuang? Dibuang, ya. Tentu saja bagian ini nih. Ini semua kita buang. Ini tonsil kiri, Ini tonsil kanan. Nggak pernah ada satu doang yang dibuang. Jadi harus dua-duanya. Dokter Fauzia menambahkan, pengangkatan jaringan amandel atau tonsilektomi yang dilakukan tidak akan menyebabkan hilangnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Meski demikian, dokter tetap harus menyampaikan beberapa hal yang dapat dirasakan pasien pasca operasi, seperti rasa tidak nyaman pada tenggorokan hingga mual. Untuk itu pasien dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mudah ditelan dan menghindari makanan yang panas, pedas, dan bertekstur keras. Operasi pengangkatan amandel memang bukan satu-satunya jalan keluar pada orang dengan radang amandel. Bila tidak ada indikasi seperti amandel menghambat jalan napas, tidak menyebabkan slip apnea atau kesulitan tidur lelap, maka dokter masih bisa melakukan terapi pengobatan tanpa pembedahan. Arman Helmi, Galuprestisa, Jakarta. Terima kasih telah menonton!